Hai sobatnya Shiva, kenalin aku Shiva Kennedy, selamat datang ya, disini aku bikin banyak video, silahkan ditonton, aku juga bikin banyak playlist, 1, 2, 3, 4, sebenernya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya, happy watching, oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapet pemberitahuan setiap kali Shiva Kennedy upload video baru, Hai semuanya, hari ini aku masih bare face, kita ikutin makeup rutin alaku ya, yang pertama, first thing first, harus cuci tangan terlebih dahulu, pastikan tangan kita tuh bersih dari kuman-kuman, ingat ya, ada 6 langkah cuci tangan WHO, dan jangan lupa menggunakan sabun selama 40-60 detik, ini yang pertama aku gunain toner setelah aku facial wash, pake sabun cuci muka aku, tonernya cuma di tap-tap aja, ditepuk-tepuk manjah, jangan ditabok ya mukanya, Nah untuk kegunaan toner, ada di layar, kalian bisa cek, ternyata banyak ya kegunaan toner Setelah itu aku ratain serum ke seluruh wajah, karena menurut aku serum ini bener-bener membantu ngeboost skincare yang lainnya, dan juga bisa membuat wajah kita tuh lebih sehat Nah ini kasih ke sebuah wajah aja, selanjutnya ada day cream, apalagi kalo keluar, aku biasanya sangat suka memakai day cream ini, karena day creamnya tuh udah ikut sama SPF, jadi disini aku pake SPF 15p++ Dan bagi temen-temen yang memang pake SPF tersendiri dan bukan pink coat ke dalam day cream juga boleh Nah untuk day creamnya aku tinggal ratain ke seluruh permukaan wajah, biasanya sih kalo memang ga ada acara resmi yang harus pake makeup yang tebal gitu, aku ga pake cushion atau foundation lagi sih, jadi kalo keluar cuma pake day cream aja Sudah selesai, nah selanjutnya adalah memakai concealer, Pixi adalah salah satu pilihan aku untuk concealer, udah hampir setengah tahun aku pake concealer Pixi ini karena ga ribet terus dalam bentuk stick gitu, jadi ga pleber kemana-mana Dan biasanya sih cukup berhasil menutup kantung mata aku, maksudnya ya dark cycle yang ada di mata aku Jadi kalo ala aku nih guys, concealernya cuma ditaro di bawah mata, terus di deket dagu sedikit sama deket hidung dan atas jidat, itu doang Aku ready ke step selanjutnya yaitu pemakaian cushion Nah aku juga suka nih sama cushion Pixi, ini udah hampir satu tahunan lebih, dimana ini nomernya 101 yang light beige Sebenernya cushion Pixi ini terkadang sih membuat agak minyakan gitu, tapi kalo misalnya kulit kalian memang tipe yang bukan minyakan, aman-aman aja sih, jadi menurut aku pandai-pandai saja menyiasati Tapi untuk coverage-nya lumayan medium ya, jadi aku sampe sekarang masih suka sama cushion Pixi ini Next step, aku mau pake blush on dari LT Pro, sebelumnya aku pake blush on yang powder gitu Tapi setelah aku pake blush on dari lipstick ini, itu kayaknya cocok dan lumayan tahan lama Dan so far aman juga bagi kulit wajah aku Selanjutnya aku pake eyeshadow, ini dari lip glossnya Wardah Lumayan bagus untuk dijadikan eyeshadow juga Terus warnanya juga cantik dan cocok kalo dipadukan sama lipstick tadi Honestly, aku masih struggle gak buat alis yang bagus Jadi kalo misalnya bikin alis tuh aku berusaha bikin dengan teliti dan gak terlalu tebal, karena bahkan kalo terlalu tebal itu jadi aneh Tapi kan kalo orang yang pro kan aman-aman aja ya, kalo aku masih belum bisa Please guys jangan hujat aku, aku akan masih belajar ngebikin alis yang bagus, oke? Jadi kayak gambar, tuh sisir lagi, sisir lagi, sisir lagi Semoga kali ini tidak terlalu mengecewakan ya Gimana, gimana guys? Ah udahlah, bingung Selanjutnya adalah pemakaian mascara Aku suka banget guys kalo pake-pake mascara ini Karena bikin bulu mata tuh jadi badai dan lentik Tapi harus hati-hati ya, matanya jangan sampe kecolok Karena insiden yang paling sering kalo pemakaian mascara itu adalah mata yang kecolok Bismillah, jangan lupa Oh iya, ini sebelumnya bulu mata aku udah dijepit gitu ya Pakai penjepit bulu mata Hmm, hasilnya lumayan kan? Ada perbedaan sebelum dan sesudah Terakhir, aku pake lipstick dari LT Pro Ini sebelumnya aku udah pake lip balm dulu Jadi biar gak cakey dan kering gitu bibirnya Yaudah ini diratain aja ke seluruh bibir Cantik kan? Cantik dong Selesai, kita liat hasilnya ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.